Gue dengar-dengar ya dari info orang dalam, mereka beberapa kali udah menang lawan ini guys ya, lawan EVOS ya, patut diwaspadai ya. Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens, jadi kali ini kita bakal bahas lagi guys ya, ini kesiapan tim-tim yang akan ikut MPL-MDL guys ya, jadi kali ini kita lihat bakal ada BTR guys ya, di sini kita lihat nggak ada yang pake Retribution, dan sepertinya musuhnya di sini memutuskan untuk merusuh guys ya, jadi dengan adanya Lilia, dengan adanya Xborg ya, mereka memutuskan untuk berani merusuh, dan kita lihat di sini, sepertinya pengen dibalas, tapi kita lihat anak-anak daripada tim Ngehe, ini tim Ngehe ya, tim Ngehe pokoknya kalau salah namanya ya, tim Ngehe di sini udah pada ngumpul semua, jadi nggak berani dirusuh sama seorang Anissa, jadi di sini Lunoxnya sepertinya harus menderita terlebih dahulu guys ya, dan kita lihat di sini, kalau dari line up ini ada Bravo, ada Anissa, ada juga KYY, jadi di sini kayak, wow siapa yang akan mendapatkan, sepertinya di situ Retribution daripada midlaner tim Ngehe ini udah siap lagi guys ya, jadi kita lihat di situ Grok akan terpaksa menggunakan flickernya untuk melarikan diri, jadi di sini kita lihat, apa sih yang perlu diwaspadain dari tim BTR ini guys ya, jadi menurut gue yang pertama kali perlu di notice adalah, kalau sekarang ini Brans itu full ya, bermain sebagai hard carry di sini ya, dalam artian hard carry kalau kemarin di season lalu, kalau kalian lihat kayak Brans itu kadang-kadang main plout, kadang-kadang main arit ya, kadang-kadang main ini, kadang-kadang main itu, pokoknya kayak nggak gitu fokus ya mereka untuk kayak, oh yaudah gue sebagai role-nya tuh ini gitu, tapi kali ini sepertinya mereka menemukan kayak apa ya, midlaner yang sesungguhnya gitu guys ya, jadi di sini kita lihat Anissa akan mengisi role midlaner untuk anak-anak BTR, sehingga Brans-nya tuh bisa fokus sebagai hard carry, jadi itu yang perlu diwaspadain sih menurut gue ya, daripada anak-anak BTR ini bener-bener sekarang udah menemukan apa yang mereka mau, dan kita lihat di sini Ngehe Aiden juga dengan sabarnya menunggu temen-temennya datang, kita lihat apakah akan digas di sini sama seorang chili boy, sepertinya ini akan memaksa anak-anak BTR untuk mundur ya sih, tadi kita lihat udah bagus banget dari tim Ngehe di sini udah menunggu di sini ya, tapi ternyata anak-anak BTR masih memaksakan terus, karena sepertinya WTR Anissa di sini juga dia mengetahui kapabilitas seorang Lunox tanpa adanya buff ya guys ya, jadi mereka tuh kayak sadar diri, dan di sini kita lihat sebentar lagi bakal menarik, karena buff daripada seorang udah bakal hidup nih ya, Lunox-nya guys ya, kita lihat apakah akan dirusuh kembali, tapi sepertinya Ngehe di sini malah kayak kecelimpungan ya, kecelimpungan dalam arti kayak mereka tuh salah langkah menurut gue di sini, karena mereka tuh pada saat mustinya mereka merusuh lagi ke arah buff-nya Lunox, tapi mereka malah cowoknya mati duluan, jadi menurut gue agak sedikit salah dari sini, jadi sehingga Lunox-nya dikasih berkembang mungkin menurut gue di sini, kita lihat di sini Anissa akan mendapatkan buff birunya untuk yang pertama kali, kita lihat Shwan di sini akan melawan Hugo, kita lihat akan satu lang satu, dimenangkan oleh Shamba, tapi sepertinya damage-nya wow, masih ada flicker di situ daripada seorang, kayaknya mencoba maling buff daripada seorang destroyer ya guys ya, tapi nggak berhasil, karena menurut gue tadi ini emang on point banget nih ya, retribution daripada seorang destroyer ini guys, ini kalau kalian mau tau ya, ini info aja nih guys ya, tadi tuh gue udah nonton guys sebelumnya, BTR ini tadi ngebantai guys ya, dia dengan menggunakan apa namanya Chang'e gitu ya, udah ngebantai tim NGH ini guys, tapi sepertinya nih tim NGH ini nggak puas, dan mereka sepertinya pengen balas dendam, dan mereka tuh ngambil-ngambil nge-hero yang rusuhnya, supaya midlaner-nya agak sedikit tersiksa nih, tapi sekarang kita lihat BTR udah mulai membalikan keadaan lagi, dengan network sudah sama sekarang ya sepertinya ya, tapi kita lihat midlaner-nya akan coba diambil sama seorang Schwan disini ya, Schwan. Jadi disini sebetulnya menarik banget dari tim BTR ini, karena mereka selain di satu sisi, mereka, weh apa yang dilakukan sama Om Bruns guys ya, dia tebe-in turret, oke-oke aja nih ya si Dreams ya, iya oke-oke-oke-oke ya, lu ngebuang-buang buff boss katanya ya boss, nah kita lihat disini, Bruno-nya kalau sampai kaya sih agak gawat juga guys ya, dengan Lilia yang kaya pertahanannya kuat banget, buat di late game maupun di mid game nanti, jadi kalau kalian yang belum tahu disini, sebetulnya BTR itu, kemarin gue denger-denger dari sumber terpercaya guys ya, mereka tuh udah beberapa kali scream sama EVOS, dan mereka sepertinya ya berhasil mengimbangi, ataupun memenangi ya, pokoknya mereka tuh intinya gak kebante ya, jadi mereka bisa dibilang kaya mungkin levelnya, kita bisa samakan sama tim-tim besar MPL nih sebetulnya, dengan komposisi seperti ini ya, dengan komposisi Anissa kayak gini guys, kita lihat Anissa disitu mencoba ditendam, tapi kita lihat, KYY disitu bener-bener cover dengan sangat baik, tapi Bruno disitu langsung motong perjalanan, seorang Lancelot guys ya, dengan sangat baik ya, tadi kita lihat cover daripada seorang KYY bener-bener baik ya, karena dia tahu darahnya tuh lebih dikit daripada seorang Anissa, jadi kalau misalkan Chow-nya pakai auto-aim ya, auto-aim, auto-lock untuk low-wash HP, itu pastinya kena seorang grogung guys, kita lihat disini, mencoba toel-toel daripada seorang, tapi kita lihat disini akan dimalingin lagi, tapi Anissa berhasil melas hit buff ya, sepertinya tadi seorang Lilianya lagi gak punya ini guys, gak punya retribution guys ya, makanya tadi dia gak berhasil mencuri, sayang banget, dan kita lihat disini dengan Anissa mempunyai buff, seperti lebih percaya diri, tapi kita lihat permasalahannya daripada tim beta ini adalah, si Swan ini bener-bener on point banget nih dari tadi nih, kita lihat Bravo Hugo akan diusir, kita lihat apakah berhasil dibunuh, flicker lagi-lagi menyelamatkan disini guys ya, seorang Bravo Hugo, dan Swan juga harus menggunakan flickernya, karena terkurung sama seorang grog, kita lihat disini, pergerakannya masih bener-bener menunggu, Chilly Boy harus berhati-hati disini, tapi kita lihat disitu grognya malah maju, masih menggunakan flicker, dia udah pasti mati, dia cuma masalah mau buying time berapa lama aja, dan kita lihat diamankan begitu saja, wait, 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 diambil sama seorang Anissa disini ya, dan kita lihat disini Chou, satu lawan satu lawan noncelot, ini bisa aja dimenangin oleh Chou loh guys ya, karena kita lihat Chou-nya disini 0-3, tapi item pertama yang langsung BOD, sungguh percaya diri guys ya, kalian tuh menurut gue jangan sekali-sekali ya, wih dih, gila disitu kita lihat seorang berat, sebenernya-benernya langsung menusuk ya, ke titik pertahanan belakangnya, geroknya langsung dibantai gitu aja, bukan gerok apa temennya, jadi Bruno-nya ya, Bruno-nya langsung diincar sama seorang noncelot, jadi sepertinya mereka ini lebih memilih kayak, daripada kita lawan MM dengan MM, kenapa kita nggak pakai hero yang sebetulnya adalah counter daripada marksman, yaitu adalah assassin gitu guys ya, karena assassin itu emang kayak ngincar hero-hero yang squishy-squishy gitu ya, kalau seperti MM itu enak banget guys, tapi permasalahannya ini mungkin mereka main di rank bisa gitu guys ya, tapi pertanyaannya apakah nanti pada saat di MPL, yang notabene timnya tuh jauh lebih kompak ya, terus tank cover-nya jauh lebih bagus untuk tank, buat tankin MM-nya, apakah lancelot-nya bakal bisa masuk segampang itu guys ya, tapi tetap menurut gue pribadi, untuk option sekarang MM itu tetap lebih kuat ya, jadi kalau misalkan kalian, sekarang tuh Bruno sering dibant, Grandgar sering dibant, ya kalian juga jangan kalau bisa tuh kasih si one-one itu guys, karena wan-wan itu menurut gue mungkin ya, mungkin bisa lebih haram dari Bruno guys ya, mungkin, dan kita lihat disini, dari sisi network udah jelas di menangkan sama anak-anak BTR ya, beda 3000 sekarang ya, dan kita lihat disini, Lilia mungkin emang bagus di early game, tapi kita lihat di pertengahan ini, kayak dia kurang bisa mengejar gitu guys ya, jadi kayak mau ngebunuh juga sulit, dan anak-anak BTR juga pintar, cara ngadepin Lilia itu jangan kayak dimajuin gitu guys ya, karena dia bisa kayak tanem-tanem anak-anak setannya itu ya, di jalanan gitu guys, dan mereka BTR jarang banget kayak ngerusuhin si Lilia itu, sampai ngejar-ngejar kena damage daripada skill-skill Lilia gitu ya, mereka lebih berfokus kan kayak buat ngebunuh yang lain, dan kita lihat disini, Chiliboy disini juga sedikit agak sulit, kita lihat langsung menggunakan pasifnya, bravo Hugo dicicil-cicil, tapi masih punya ulti disini, masih disimpen, ya disini, pokoknya yang menarik sih menurut gue, ngeliatin gimana caranya, seorang ininya bisa ngebunuh si Bruno-nya sih guys ya, seorang siapa, lancelotnya bisa ngebunuh Bruno-nya, dan langsung kayak menuju ke titik pertahanan belakang, kita lihat Hugo, langsung ulti ke arah depan disitu, kita lihat menggunakan flicker, sampai kita lihat Anissa disitu, apakah akan mati? Gila sih ya, mereka tuh kayak in and outnya bagus banget, dan kita lihat disini, apakah seorang lancelot akan bersih-bersih, ngebunuh, wah langsung menggunakan ultinya untuk kabur sepertinya, agak sedikit terburu-buru, tadi kayak pengen masuk yang ngebunuh Chou, tapi dia takut Chou-nya juga masih ada ulti kan ya, jadi kita lihat disini, masih muter-muter aja, 10-4 sementara, bravo Hugo 5900, ini begitu item daripada Badang jadi, ini bener-bener langsung berani untuk ngebuka teamfighter disini, kita lihat Badang sepertinya akan mencoba diambil, Aiden, stun, tendang, gak ada flicker lagi, tadi sudah dipakai ya guys, biasanya kita udah tahu, flicker udah dipakai buat nyerang di tengah, jadi kayaknya makanya, kadang-kadang tuh, Riepert itu penting banget, kita lihat sakit banget serangan daripada seorang Chouan disini, apakah disini Lundoxnya bisa bertahan, masih punya flicker, sepertinya disini Anissa guys ya, kayak makanya dia agak sedikit berani, Kak Yee Yee akan dikejar sama seorang Bruno, apakah akan berhasil dibunuh, kita lihat dibalikin lagi, Lilia, apa yang akan dilakukan sama si Lilia disini, kita lihat Lilia tuh agak useless gitu ya, kalau teamfight ya, apa, gue gak ngerti apakah disini Lilianya agak sedikit susah bermainnya, atau gimana ya, tapi dari tadi, kayak pada saat teamfight itu, dia tuh agak sedikit susah masukinnya ya, ketika tuh musuhnya tuh pinter gitu ya, kayak kabur-kabur, gak mau berperang di tanah yang sama, dan kita lihat Anissa dari posisi tertekan, ya dari gak punya buff, yang sekarang sudah 0-5 guys disini, bayangin aja, dan kita lihat disini Choliboy, eh bukan Choliboy, Choliboy akan mencoba dicicil-cicil, apakah disini Dreams akan mati, TB Intureth, dan lagi-lagi sepertinya berhasil melarikan diri, gak mengulang kesalahan yang sama tadi, seperti Brunch yang ada di bawah ya, dan sekarang mungkin gantian posisinya, malah Anissa disini ya, yang sebagai midlander BTR ini, akan ngemalingin buff, dan sehingga Brunch bisa mendapatkan buff birunya, jadi menurut gue ini adalah, ini sih, kayak komposisi ideal banget, kalau Lancelotnya bisa malingin buff, terus kayak buff yang sendiri juga kita dapet, jadi 2 double buff, eh 2 blue buff disini ya, itu bener-bener cocok banget guys kalau ini, kita lihat Aiden berusaha melarikan diri, langsung flicker daripada Bravo, Chou-nya juga gak mau kalah, langsung flicker juga disini, kita lihat disini, daripada Akai agak sedikit kesusahan ya, dia hanya bisa ngejepit seorang tank disitu ya, ujung-ujungnya ya, bakal dibunuh, sepertinya Schwan akan pukul-pukulan sama Anissa, ya Schwan-nya, iya, 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 malah Lancelotnya yang mati, tapi kita lihat disitu, seorang Anissa masih bisa finishing ke arah belakang ya, tadi kalau kalian lihat, itu gedek-gedek ya, daripada Bruno-nya guys ya, Anissa, mola seed, bisa mendapatkan triple kill kah disitu, sepertinya mendapatkan, kok gak triple kill guys ya, tapi kita lihat disini, Bravo Hugo, berhasil ya, temannya mati semua, dia berhasil ngepush, sendirian dengan sangat baik, kita lihat apakah destroyer akan dibunuh, disini sih Lilianya, emang kuat di early ya, tapi untuk di mid gamenya tuh kayak, kurang memberikan kontribusi sepertinya disini, dan BTR ini kelihatan, cukup apa ya bermainnya, di bawah tekanan, udah juga sangat baik gitu ya, mereka tuh kayak, si Anissa nya juga, awal-awal, walaupun dia gak dapet buff, emang dia mungkin, gak bisa terlalu gang, atau kill terlalu banyak, ya dia bermain dengan sabar, dengan cukup, ngebait-ngebait gitu ya, dan disini kita lihat, badangnya juga bermain dengan sangat baik sih, lancelot disini kita lihat, dari sisi kill, perbedaan Gov, lebih dari 10 ribu disini ya, Brunch 63, Anissa nya 08 guys, apakah ini, yang ternyata dibutuhkan, BTR selama ini guys ya, seorang mid laner yang bener-bener, pure seorang mid laner, kalau kemarin kan, masih sering ganti-ganti tuh guys ya, jadi kita gak tau, apakah dengan, kehadiran pure mid laner ini, bakal, jadi jauh lebih kuat disini guys ya, kita lihat disitu, Lilianya lagi-lagi kemakan gitu aja, kita juga gak ngeliat, daripada Akai dari itu, ngejepit sesuatu yang baik, tapi kita lihat Lunox disitu, begitu Lunox nya dijepit, badangnya langsung cover, masuk triple kill, daripada, seorang lancelot, walaupun lancelotnya harus diamankan lagi, dan disitu, menurut gue, perfect gameplay ya, daripada Amisa disini, ini sih, salah satu mid laner, yang menurut gue gg banget ya, kalau kita lihat disini, dari hasil team fight, segala macem, damage daripada Lunox, 30%, walaupun awal-awal, agak sedikit tertekan, seperti yang kita lihat sendiri, Lilianya, gak gitu efektif ya, pada saat, di apa ya, gak diladenin ya, mereka tuh ngerusuh, gak diladenin, war nya itu akan berat, untuk seorang Lilianya guys ya, dan, pinter aja gitu, anak-anak BTR ini, mencari kayak, celah-celah, untuk farming gitu guys, dan disini branch, walaupun matinya lumayan banyak ya, tadi ya mungkin dia, gak serius-serius banget, mungkin kalau misalkan, ntar di turnamen, level mukilnya, mungkin agak sedikit, lebih kurang ya, tapi, terbukti, untuk di level rank ini, assassin itu bisa lah, dia untuk, buat ngejar-ngejar Bruno nya guys ya, tapi kita gak tau, apakah dengan, cover yang lebih gg nanti, di turnamen yang lebih, tingkatannya lebih tinggi, apakah dia juga akan, lebih berani menggunakan assassin nya, untuk, ngejar-ngejar seorang MM, guys ya, jadi gitu aja video kali ini, semoga kalian suka ya, bagaimana menurut kalian, apakah BTR ini, akan menjadi salah satu, kandidat yang kuat banget, untuk mengisi, top, apa ya, top placement, daripada MPL regular season, maupun, nanti bisa masuk playoff ya, komen di bawah, jangan lupa di like juga video gue, di subscribe channel nya, dan di share ke teman-teman kalian, gue Bas Clemens, bye-bye, 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 bye-bye,